Pukulan naga sakti jilid tuju. Menyusul kemudian, Chihui Taishu, Chileng Taishu dan Chinian Taishu mengemukakan pula keheranan dan ketidakmengertian mereka. Ketua Xiaolin Pei segera menghela napas panjang, tiba-tiba serunya dengan lantang. Di mana Go Sin Taishu siap menanti perintah seseorang menjawab dari luar ruangan. Pergi ke kamar Sian Hang dan bawa kemari kotak bambu hijau tempat tanda pengenal. Tak lama kemudian, Go Sin Huasyu telah muncul sambil membawa sebuah kotak panjang terbuat dari bambu hijau, kemudian dengan sepasang tangannya dipersembahkan ke hadapan ketuanya. Chihang Bun Hong Ti yang segera berpesan, serahkan kepada Chihui Taishu untuk diperiksa Go Sin Huasyu menurut dan serahkan kotak panjang bambu hitam itu kepada Chihui Taishu, kemudian mengundurkan diri dari situ. Ketika Chihui Taishu membuka kotak itu dan diperiksa isinya, ternyata kotak itu hanya berisikan secara kertas putih. Dengan cepat kertas itu diambilnya, kemudian dibaca isinya, apa yang kemudian terbaca segera membuat paras mukanya berubah hebat, dengusan napasnya juga memburu. Chihang Bun Hong Ti yang memandang sekejap ke arah Chihui Taishu, Chileng Taishu dan Chinyan Taishu, setelah itu ujarnya, Sute bertiga belum mengetahui keadaan yang terjadi, Chihui Sute. Coba kau bacalah secara lantang isi surat tersebut Chihui Taishu menurut dan segera membaca isi surat itu dengan suara lantang, dengan alasan ketua partai Tian Leong Pei yang katan ke-11 telah ditawan oleh partai kalian dan Butong Pei. Tiang Pek Klo Jin So Seng Pak akan datang ke kuil Siau Lim Si untuk menerbitkan keonaran, padahal yang benar mereka berniat. Menghancurkan partai kalian agar ambisinya untuk menguasai daratan Tionggoan bisa tercapai. Untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan sengaja ku beri peringatan INL agar kalian bisa membuat persiapan yang diperlukan. Tertanda, orang yang ada maksud ketika Chihui Taishu selesai membaca isi surat tersebut, suasana dalam ruangan segera tercekam dalam keheningan yang luar biasa. Akhirnya Chihui Taishu menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Tak bisa dipercaya. Tak bisa dipercaya. Menurut apa yang ku ketahui, Tiang Pek Klo Jin adalah seseorang yang lurus, jujur dan bijaksana. Mana mungkin ia bisa mempunyai jalan pemikiran yang demikianlah tehnya tapi orang toh sudah berada di depan pintu. Masa hal ini bisa suatu cerita bohong saja kata Chihui Taishu. Menurut pendapat Xiao Te, kata Chihui Taishu, lebih baik kita percaya dulu daripada tidak percaya, bersiap-siap lebih duluan toh tidak ada salahnya. Tiang Pek Klo Jin memiliki kepandayan yang luar biasa sekali. Ujar Chihui Taishu serius, aku khawatir Chiang Bun Su Heng sendiri pun, mendadak ia menghentikan kata-katanya, melirik sekejap ke arah ketuanya dan tidak berbicara lagi. Chiang Bun Hong Tiang sekali lagi menghela nafas panjang. A-A-A-I. Aku masih ingat cerita orang pada puluhan tahun berselang, dalam sepuluh kali pertarungan antara Tiang Pek Klo Jin melawan Keng Tian Giyo Cu Tilo Chiampu dari Tian Liyong Pei. Akhirnya dia baru dikalahkan dalam setengah jurus. Kejadian itu membuatnya mengasingkan diri keluar perbatasan dan membangun. Kekuatan baru di situ, kesemuanya itu membuktikan kalau Solo tidak mempunyai ambisi apa-apa, sungguh bikin orang tidak habis mengerti. A-A-A-I, menurut pendapatku, kejadian ini mencurigakan sekali dan pantas untuk dicurigai. Cuma, puluhan tahun-tahun lamanya Solo selalu jujur dan bijaksana, siapa tahu kalau kemunculannya kali ini adalah bertujuan untuk melenyapkan badai pembunuhan yang mulai mengancam dunia persilatan. Yang paling menguatirkan adalah jika ada orang bermain dalam air keruh dan menunggangi keadaan tersebut demi kepentingannya, mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja Chi Ketai Su teringat kembali akan perbuatan Huan Im Sin Ang yang bermaksud mengadu domba para jago ketika berada di perkampungan Kihian San Ceng Tempohari. Seperti serentetan hatinya, dia lantas berseru, entah di mana datangnya surat itu. Apakah di Chiang Bun Su Heng bersedia memberi petunjuk Chiang Bun Hong Ti yang menunduk sedih, sahutnya, surat ini kutemukan dalam kamarku pagi tadi, mendengar perkataan tersebut, keempat orang Kim Kong saling berpandangan muka dan tidak berbicara apa-apa lagi. Harus diketahui ketua dari partai Siaw Lim ini memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tapi kenyataannya orang yang memberi peringatan tersebut dapat meninggalkan surat peringatan tanpa diketahui, dari sini dapat diketahui kalau kepandaian silat yang dimiliki orang itu sangat mengerikan hati. Tanpa terasa keempat orang pendepak itu saling berpandangan dengan perasaan terkesiap. Tiba-tiba ketua dari Siaw Lim De itu berpaling, kemudian serunya dengan suara lantang. Gotong, turunkan perintah untuk mempersiapkan barisan Lohan To Atin. Gotong Hwasio mengiakan dan segera mengundurkan diri dari tempat tersebut, ketika Chi Ketai Su menyaksikan ketuanya hendak mempergunakan barisan Lohan To Atin untuk menghadapi Tiang Pek Lo Jin, dengan kening berkerut segera tegulnya, Chi Yang Bun Su Heng. Apakah tindakan ini tidak kurang baik jika ada persiapan bencana baru dapat diatasi, so sempat bukan seorang jago yang gampang untuk dihadapi, sampai waktunya kita mengambil tindakan menurut keadaan saja dalam suasana tegang dan kesiagaan penuh kuil Siaw Lim Si dapat melewati dua hari masa yang aman. Di dalam dua hari ini, mereka sendiri pun tak dapat menebak gerak gerik serta kekuatan yang sebenarnya dari Tiang Pek Lo Jin. Puluhan orang jago lihai dari luar perbatasan yang dipimpin langsung oleh Tiang Pek Lo Jin dengan terang-terangan menginap di sebuah rumah penginapan yang terbesar di kota Teng Hong, segala sesuatunya dilakukan secara terang-terangan, sedikit pun tidak tampak tersembunyi atau melanggar kebiasaan dunia persilatan tidak malu ia disebut sebagai seorang pemimpin dunia persilatan. Besok adalah saat perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi besok pagi segenap anggota Siang Bunia memerintahkan untuk beristirahat semenjak pagi, agar semua orang bisa memiliki tenaga yang segar untuk menghadapi peristiwa besok pagi. Waktu sudah melewati kentongan ketiga selain penjagaan yang dilakukan dengan ketat, suasana dalam kuil itu diliputi oleh keheningan yang menjekam. Pada saat itulah, tiba-tiba dari bawah bukit berkumandang suara pekikan nyaring yang amat memekikan telinga, pada mulanya suara. Pekikan tersebut masih berada di tempat yang sangat jauh, tapi sesaat kemudian tahu-tahu sudah dekat sekali dengan kuil itu, meski penjagaan di sekitar kuil Siow Lim Si amat ketat. Penjaga pun terdiri dari jagoan yang lihai, akan suara pekikan itu dengan mudahnya dapat bergerak langsung menuju ke tengah ruangan. Mendengar suara pekikan itu dengan terkejut Siang Bun Hong tiang membuka pintu dan berjalan keluar dari ruangan, pada saat yang bersamaan pula suara pekikan itu pun telah sampai di situ. Dengan kening berkerut dia mengawasi si kakek berambut putih yang berada di hadapannya, kemudian sambil tertawa dingin katanya dengan suara dalam. Rupanya Sotai Hiap yang telah berkunjung datang, tak heran kalau tiada anggota kuil yang bisa menghalangi kedatanganmu, tolong tanya ada erasan apa Sotai Hiap malam-malam berkunjung kemari? Apakah kau sudah lupa dengan janji kita besok tiang peklo jinso sempak segera tertawa terbahak-bahak? Haaah, 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 lohu bermaksud untuk berbicara secara baik-baik lebih dulu sebelum menggunakan kekerasan sebelum pertarungan berlangsung. Aku ingin berbincang-bincang secara pribadi lebih dulu dengan bu apakah tidak boleh kalau memang ingin berbicara katakan saja terus terang, lolap sama saja bisa menerimanya, sementara pembicaraan berlangsung, seret, seret, seret. Diiringi desingan angin tajam, Cikei Taisu, Cihui Taisu, Cileng Taisu dan Cinian Taisu telah bermunculan di sana dan membentuk posisi setengah lingkaran di belakang tubuh tiang peklo jin. Dengan pandangan dingin, tiang peklo jin memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan sikap acuh-ta'acuh katanya. Lohau datang dari jauh sebagai tamu, masa kalian tidak tahu kero untuk menerima tamu sambil tertawa dingin, ia mendongakan kepalanya dan bersikap sangat angkul. Cihang Bun Hong tiang memandang sekejap ke arah keempat orang sotainya, kemudian setelah memuji keagungan Seng Buddha, ujarnya dengan serius, lolap kurang hormat. Harap sotai hiap jangan menyalahkan, silahkan dia membuka pintu ruangan dan berjalan masuk lebih dahulu. Tiang peklo jin berjalan di antara kepungan lima orang dan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar, tanpa menunggu ucapan orang, dia langsung mengambil tempat duduk, sikapnya angkuh, tinggi hati dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya. Menyaksikan perbuatan kakek itu, hawa amarah segera memancar keluar dari wajah empat orang tai su itu. Diam-diam Cihang Bun Hong tiang dari partai Siaulim memberi tanda kepada keempat orang sotainya agar menahan diri, ia khawatir kalau adik seperguruannya tak kuasa menahan diri sehingga melakukan perbuatan yang merugikan nama baik partai. Pelan-pelan Cihang Bun Hong tiang dari Siaulim pi duduk di hadapan tiang peklo jin. Keempat orang tai su lainnya berdiri di kedua belah samping, berada di depan orang luar, mereka tak berani mengambil tempat duduk sejajar dengan ketuanya. Pelan-pelan para smuka tiang peklo jin berubah menjadi lembut dan tenang, ujarnya kemudian, Hwa Sio Tua, dapatkah kau tebak apa maksud kedatangan Lohu pada malam ini? Dengan wajah serius sahut ketua dari Siaulim pi, Lolap tidak habis mengerti dengan keperluan apakah Sotai Hiap mengadakan janji dengan kami untuk datang berkunjung kemari sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar, dia enggan untuk menebak maksud kedatangan orang secara sembarangan, tapi dibalik ucapannya itu lamat-lamat mengandung nada tegoran. Tiba-tiba tiang peklo jin bergumam sendiri, kedatangan Lohu bukan pada waktunya, apakah Tua Hwa Sio merasa agak tidak senang hati ketua dari Siaulim pi itu mengerutkan dahinya, kemudian pelan-pelan menjawab, kemampuan Sotai Hiap untuk berjalan di angkasa memang tak bisa dibandingkan dengan orang, betul kuil kami kecil, tapi kemampuan untuk menahan diri masih kumiliki, harap Sotai Hiap jangan memikirkan yang bukan-bukan. Tiba-tiba tiang peklo jin menghela nafas panjang, katanya lagi, Lohu ada niat untuk membatalkan perjanjian untuk menyambangi ke atas bukit, maka sengaja aku datang untuk mengajak Tua Hwa Sio merundingkan persoalan ini, harap Tua Hwa Sio jangan menyalahkan diriku yang telah mendatangi kuil malam-malam mendengar perkataan itu, ketua dari Siaulim pi tersebut tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, 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 kenapa Sotai Hiap berkata begitu, baiklah, Lola akan mendengarkan perkataanmu itu, tiang peklo jin memandang sekejap ke arah Cik Hei Tai Su sekalian berempat, sementara mulutnya tetap membungkam, agaknya ia ada maksud untuk mempersilahkan orang-orang itu pergi dahulu meninggalkan tempat tersebut. Siaulim Su Tua Kim Kong adalah orang-orang yang cukup berpengalaman dalam masalah dunia persilatan, tentu saja mereka pun memahami arti kata dari sikap musuhnya. Cik Hei Tai Su termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian dengan mengajak ketiga orang sutenya memberi hormat kepada Cian Bun Su Hengnya seraya berkata, Te Chu sekalian berempat akan mohon diri lebih dulu dari tempat ini selesai berkata, neraka telah bersiap-siap untuk mengundurkan diri dari tempat itu. Tapi dengan cepat ketua dari Siaulim Be itu mengulapkan tangannya sembari berkata, tak ada halangan buat Sute berempat untuk tetap berada di sini, Sotai Hiap adalah seseorang yang periang dan berjiwa terbuka kalian tak usah berlagak sok pintar, sesungguhnya keempat Toa Kim Kong itu pun merasa tidak berlega hati untuk membiarkan Cian Bun Su Hengnya berbicara 4 metode dengan Tiang Pek Lo Jin, mereka khawatir ketuanya menderita kerugian, permohonan diri yang diucapkan tadi tak lebih hanya suatu sopan santun belaka dan mereka memang tidak benar-benar berniat begitu. Maka setelah mendengar perkataan dari Cian Bun Su Hengnya itu, mereka pun segera membatalkan niatnya untuk mengundurkan diri, sambil tersenyum mereka balik kembali ke tempatnya semula. Entah apa sebabnya, ternyata Tiang Pek Lo Jin berubah menjadi bertebal muka dan tak tahu malu, tiba-tiba katanya kembali, Lohu bermaksud untuk berbicara 4 metu saja dengan Lohu Sio ketua dari Siaulim Be itu segera tersenyum, sahutnya, keempat orang suteku bukan orang luar, jika Sotai Hyap ingin berbicara, lebih baik katakan saja dengan terang-terangan. Agak memerah paras muka Tiang Pek Lo Jin karena jengah, untuk menutupi rasa malunya itu sengaja ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu Lohu akan berbicara secara belak-belakan baik ketua dari Siaulim Pe maupun keempat orang Kim Kong itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, dengan tenang mereka menantikan pembicaraannya lebih jauh. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Tiang Pek Lo Jin berkata dengan serius, asalkan kuil kalian bersedia untuk menyerahkan si licu berwarna merah kepadaku, Lohu segera akan mengalihkan pasukan ke Bukit Butong dan sejak kini tak akan mengusik kuil kalian lagi, si licu dari kuil Siaulim si semuanya terdiri dari tiga macam, yakni putih, merah dan hitam, benda itu dibentuk oleh para Chiang Bun Jin pada generasi yang lalu. Selama ratusan tahun belakangan ini, banyak sekali si licu warna putih dan hitam yang berhasil dibentuk, sedangkan si licu warna merah hanya berhasil dibuat oleh Chiang Bun Jin angkatan kelima, sebab itu si licu warna merah dianggap sebagai benda mustika oleh pihak Siaulim si. Sekarang, Tiang Pek Lo Jin ternyata menghendaki pihak Siaulim menyerahkan benda tersebut, bukankah hal ini merupakan suatu pemaksaan yang sewenang-wenang? Tak heran kalau kelima orang hwasyo dari Siaulim si itu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Ketua dari Siaulim si itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan gusarnya, kemudian dengan wajah berubah serunya lantang, So Tai Hiap, apakah kau beranggapan bahwa pertemuan yang berlangsung besok pasti dimenangkan oleh pihakmu? HMM, tak perlu menunggu sampai besok sekarang pun bisa kubuktikan kenyataannya sahuti yang Pek Lo Jin sambil menunjukkan sikap yang aneh sekali. Ketua dari Siaulim si itu benar-benar dibikin naik pitam, sambil tertawa dingin katanya, Bagus sekali. Bagus sekali. Cik Hei Sute, harap kau menuju ke halaman belakang dan perintahkan orang untuk memasang lampu, kalau memang So Tai Hiap ada kegembiraan untuk melakukan hal ini, Lolap bersedia untuk mengiringi kehendakmu Cik Hei Tai Su mengiakan dan siap berlalu dari situ. Tapi Tiang Pek Lo Jin telah goyangkan tangannya berulang kali sambil tertawa seram katanya, Tidak perlu lohu tak ingin terlalu menyusahkan kalian semua, bagaimana kalau kita mencoba beberapa gebrakan di tempat ini saja soal agaknya yang besar masih bisa ditahan, tapi sindirannya yang pedas cukup membuat orang merasa tak kuasa menahan diri. Sebelum Chiang Bun Su Hengnya mengucapkan sesuatu Cian Dian Tai Su sudah tak kuasa menahan diri lagi, dia segera membentak gusar, So Seng Pak, kau benar-benar tidak memandang sebelah metu kepada kami, pertama-tama biar Pinto yang meminta petunjukmu terlebih dulu Tiang Pek Lo Jin melototkan matanya sambil mendengus, HMM, usiamu belum mencapai 60 tahun, masa latihanmu masih sangat terbatas, Tak nanti kau bisa menahan tiga buah seranganku. Lohul rasa, ada baiknya kalian Su Heng Teh berlima maju bersama-sama saja ketua Siow Lin Pei dan keempat Kim Kong yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam dunia persilatan, jangan dibilang lima orang mengerubuti satu orang, sekalipun secara bergilir. Mereka turun tangan pun tak akan dilakukan, sebab jika hal ini sampai tersiar dalam dunia persilatan, bukankah nama besar partai Siow Lin akan tercoreng? Tiang Pek Lo Jin bisa berbicara besar karena dia tahu bahwa dirinya tidak terjerumus dalam keadaan yang berbahaya, sehingga ucapan yang diutarakan pun menjadi tak sedap didengar. Itulah sebabnya perkataan dari Tiang Pek Lo Jin dengan cepat mengorbankan hawa amarah dari ketua Siow Lin beserta keempat Kim Kong-nya. Chin Nian Tai Su tak kuasa menahan diri lagi sambil membentak kerasia maju menyerang dengan ilmu pukulan Siow Lin Sin Kun sambil menuju tubuh Tiang Pek Lo Jin bentaknya, bisa atau tidak? Kita coba dulu baru berbicara kemudian Tiang Pek Lo Jin tertawa sinis, sambil mengangkat telapak tangannya ke atas dan mendorongnya ke muka dia berkata, jika kau tak tahu diri, jangan salahkan diri loh lagi. Chin Nian Tai Su bisa menjadi salah satu dari suatu Hakim Kong dalam partai Siow Lin karena ilmu pukulan Bu Im Sin Kang-nya sudah mencapai kesempurnaan delapan bagian dalam dunia persilatan dewasa ini boleh dibilang tidak seberapa orang yang mampu menghadapi pukulannya itu. Selihai-lihainya tenaga dalam yang dimiliki Tiang Pek Lo Jin tidak seharusnya dia berani memandang enteng musuhnya maka ketika semua orang menjumpai sikap acuh musuhnya itu, diam-diam mereka menjadi girang, dianggapnya dalam pertarungan pertama ini paling tidak pihak mereka akan berhasil meraih keuntungan. Siapa tahu kenyataannya sungguh jauh di luar dugaan, mendadak sekujur badan Chin Nian Tai Su mengejang keras akhirnya tak sanggup berdiri tegak, secara beruntun di elam mundur empat lima langkah dan akhirnya muntah darah segar, jelas isi perutnya sudah mengalami luka yang tidak ringan. Ketika dua gulung angin pukulan saling membentur tadi, dalam ruangan sama sekali tidak terjadi goncangan apa-apa, dari sini bisa diketab dobi kalau kepandayan silat yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Tampaknya Tiang Pek Lo Jin berhasil untuk membuat kejutan dengan serangannya itu, maka di antara serangan yang dipergunakan itu, diam-diam ia seretakan pula tenaga serangan Jit Set Chiang Mahalihai itu. Akhirnya bukan saja Chin Nian Tai Su terkena serangan itu sampai luka dalam, bersama itu juga jalan Chiang Bun Hiat di tubuhnya juga terkena totokan. Begitu hawa murninya tak bisa dihimpun, kontan darah segar muntah keluar dan akhirnya ia roboh tak sadarkan diri. Setelah jatuh pingsan, sudah barang tentu dia pun tak dapat menceritakan bila ia sudah kena disergap lawan secara licik. Tiang Pek Lo Jin sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk melakukan penyelidikan, sambil tertawa tergelak serunya kemudian, bagaimana hasilnya? Lohu tidak sengaja omong besar bukan Chihui Tai Su segera maju ke depan, kemudian katanya, tak usah banyak berbicara lagi, silahkan kau menerima sebuah pukulan dari pintu ini di tengah pembicaraan tersebut, tubuhnya segera merendah ke bawah, sepasang telapak tangannya dengan disertai tenaga penuh langsung menyerang jalan darah Siowye Auhiat di pinggang Tiang Pek Lo Jin dengan jurus Tiantai E. Ketai, langit bumi terbuka lebar. Sesudah berhasil mengalahkan Chinian Tai Su dalam satu gebrakan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna, kali ini Tiang Pek Lo Jin telah merubah sistem pertarungannya ketika menghadapi Chihui Tai Su, dia hendak menangkan musuhnya dengan mengandalkan jurus serangan agar musuh bisa mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Begitulah, sambil tersenyum dia tetap berdiri tegak di tempat semula, kemudian dengan mengandalkan tangan kirinya melancarkan serangan balasan, ia cengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Chihui Tai Su dengan jurus ingkan insan, menggaet kepala memandang bukit. Chihui Tai Su segera merasakan munculnya segulung hawa dingin yang merasuk tulang langsung menyusup ke dalam nadinya, ia menjadi bergidik dan bersin beberapa kali, peluh dingin jatuh bercucuran muka menjadi pucat ia seperti mayat dan segenap tenaga dalamnya menjadi punah tak berperwujud. Melihat musuhnya telah kena dipecundangi, Tiang Pek Lo Jin tertawa terbahak-bahak katanya, haaah, 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 ternyata yang dinamakan Soto Akim Kong dari Partai Siaulim tidak lebih hanya begitu saja, hayo enyah kau dari sini ketika telapak tangannya dikebaskan ke muka, tubuh Chihui Tai Su yang tinggi besar itu sudah terlempar jauh keluar jendela. Paras muka Chihui Tai Su dan Ciling Tai Su segera berubah menjadi hijau membesi, tampaknya mereka sudah berniat untuk turun tangan. Hong Tiang dari Siaulimbe pun melototkan matanya bulat-bulat, ujarnya kemudian, sebelum partai kita berada di dalam posisi antara hidup dan mati, harap Sute berdua tenangkan sedikit hati kalian, hari ini kita cuma bertujuan untuk mengukur kepandayan masing-masing, dua orang yang mencoba pun sudah lebih dari cukup. Tampaknya tujuan Tiang Pek Lo Jin telah tercapai pula, paras mukanya berubah menjadi jauh lebih lunak, lalu katanya, hari ini memang bermaksud untuk menjajal kepandayan, maka kita hanya membatasi saling menutul, tapi besok dalam pertemuan resmi aku tidak akan bertindak sesungkan ini lagi, Hui Toa Hwasyo pikirkan yang matang dan besok beri aku jawaban, sekarang maaf kalau lohu tak akan menemani lebih lama lagi. Begitu ucapan yang terakhir diutarakan, tubuhnya sudah melayang keluar lewat jendela dan melompat naik ke atas atap rumah. Cik Hei Tai Su dan Ciling Tai Su berdua segera membentak keras kemudian bersiap sedia mengejar dari belakang. Sute berdua, kembali. Biarkan saja dia pergi seru ketua Sim Limpe dengan cepat. Cik Hei Tai Su dan Ciling Tai Su segera mundur kembali ke dalam ruangan, dengan wajah membesi mereka membungkam dalam seribu bahasa. Penghinaan tersebut memberikan pukulan batin yang cukup berat bagi mereka, di dalam hati kecil mereka secara lamat-lamat mulai tumbuh perasaan dendamnya terhadap Tiang Pek Klojin. Akhirnya ketua dari Siow Limbe itu menghela napas panjang, kemudian katanya, tenaga dalam yang dimiliki orang itu jauh di luar dugaanku. Cik Hei Sute harap kau undang keluar lencana Liok Giyok Leng dan meminta tiga malaikat untuk tinggalkan pertapaan serta siap menghadapi pertemuan besok. Siow Lim Sem Sian, tiga malaikat dari kuil Siow Lim, adalah saudara seperguruan Tiang Pek Klojin Angkatan yang lalu, atau merupakan taman guru dari ketua yang sekarang, mereka merupakan Tiang Lo yang berkedudukan paling tinggi dalam Partai Siow Lim. Oleh karena usianya yang telah lanjut dan kedudukannya yang tinggi, mereka jarang sekali mencampuri urusan di dalam kuil. Tapi situasi yang dihadapi Partai Siow Lim pada saat ini jauh berbeda, apalagi dihadapkan pada ancaman Tiang Pek Klojin Yang Maha Dasyat, mau tak mau terpaksa mereka memutuskan untuk mengundang kehadiran ketiga orang malaikat tersebut. Kepergian Cik Hei Tai Su amat cepat, tapi kembalinya juga lebih cepat begitu melangkah masuk ke dalam kamar Hon Tiang, dengan napas agak memburu dan suara gemetar, lapornya, lapor Chiang Bun Jin Su Heng, lencana Leng Giyok Leng telah hilang dicuri orang apa teriak ketua dari Partai Siow Lim, Siow Lim itu dengan tubuh yang bergetar keras. Lencana Leng Giyok Leng telah hilang dicuri orang ulang Cik Hei Tai Su sekali lagi. Sinar Seng Suria yang berwarna kuning emas telah memancar di tengah lapangan luas di dalam lingkaran dinding pekarangan kuil Siow Lim Si. Udara sangat bersih dan cerah, tidak ada angin yang berhembus dan suasana terasa gerah dan tak tahan di badan. Sejak tadi perasaan setiap pendekta dalam kuil Siow Lim Si telah bergelora dengan hebatnya, mereka serasa mendidih dengan hebatnya. Kejadian semalam telah tersebar luas di seluruh kuil. Setiap anggota kuil Siow Lim telah mengetahui kalau Tiang Pek Lojen telah mendatangi kuil mereka semalam dan meluke Cihui Tai Su serta Cinyan Tai Su. Peristiwa tersebut dengan cepat mengembarkan semangat dan rasa dendam segenap pendekta terhadap musuhnya. YAA, peristiwa ini boleh dibilang merupakan suatu penghinaan yang belum pernah dialami kuil Siow Lim Si selama beberapa ratus tahun belakangan ini. Sekalipun ketua partai Siow Lim merupakan seorang pendekta yang beriman tebal, kali ini dia pun sudah tak sanggup untuk mengendalikan perasaannya lagi. Mendekati tengah hari, dari luar kuil tiba-tiba berkumandang suara derap kaki kuda yang ramai, seorang kakek bermuka merah. Berambut putih dengan memimpin sepasukan jago pelan-pelan berjalan mendekat. Kuda-kuda itu dilarikan masuk ke dalam kuil dan berhenti tepat di tengah lapangan di depan kuil Toa Hiantian. Kuda itu berjumlah 28 ekor sedang penunggangnya hanya 26 orang, dua ekor kuda yang terakhir tidak nampak penunggangnya melainkan dipasang dengan tandu yang hijau dirubah bentuknya. Tandu itu tidak terlalu tinggi dan tak mungkin bisa diisi orang, tapi apakah isinya? Semua orang sudah turun dari kudanya namun dua ekor kuda bertandu itu tetap berdiri tegak di situ tiada ornak yang menghampirinya, kecuali ringkikan kuda dan depakan kaki kuda yang memecahkan keheningan. Dalam lapangan tersebut tidak nampak seorang pendepapun, ini menunjukkan kalau pihak Siaw Lin Si memang sengaja hendak memandang rendah dan sinis terhadap kehadiran mereka. Sebenarnya Tiang Pek Klojin sudah diliputi kemarahan apalagi setelah menyaksikan kejadian ini, amarahnya kontan saja makin memuncak, rambutnya pada berdiri semua bagaikan landak, matanya melotot besar seperti gundu. Setelah mendengus dingin, sumpahnya, orang Siaw Lin, Laknat semua kalian baru selesai perkataan itu dilontarkan, dua orang kakek berbaju hijau yang berusia 5-60 tahunan dan berperawakan tinggi besar telah melompat maju ke depan. Kedua kakek berbaju hijau itu bersama Antem Cito Atiau, Raja Wali Raksasa Bersayap Tunggal, Ting Tian Yeu disebut Tiang Pek Sem Yeu. Ting Tian Yeu adalah ketua dari ketiga burung tersebut dan merupakan Lotoa sedang mereka berdua adalah Lojimah Yeu Tok Tin, burung beracun berbulu hitam, Ko Tian Lei serta Lo Sam Ti Chui Wu Ya, burung gagak berparuh baja, Tanteng. Tiang Pek Sem Nimau adalah keponakan dari Tiang Pek Lojin sendiri, mereka merupakan orang-orang yang paling dipercaya oleh kakek sakti tersebut. Sementara itu Loji si burung beracun berbulu hitam Ko Tian Lei serta si burung gagak berparuh besi Tanteng telah melompat ke depan. Dengan suara keras si burung gagak berparuh baja tanpa berkata lantang, Anjin Buas cuma tunduk dengan tongkat besar, berbicara soal Cheng Li dengan mereka sama sekali tak ada gunanya, harap kau orang tua memberi izin kepada kami berdua untuk membalaskan dendam bagi kematian saudara kita, Tiang Pek Lojin mengerutkan dahinya kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengangguk. Dengan suatu gerakan cepat, burung beracun berbulu hitam Ko Tian Lei dan burung gagak berparuh baja tanpa segera menerjang maju ke depan pintu kuil. Setelah melewati tanah lapang yang luas, sampailah kedua orang itu di bawah undak-undakan batu di depan istana Toa Hiong Po Tian. Burung gagak berparuh baja tanpa segera berseru kepada saudaranya, Loji, kau tunggu saja di tempat ini, bila ada Hwasyogundul yang berani kabur dari sini, diberi sedikit pelajaran agar tahu rasa, beberapa orang yang mustikurebohkan tanya Ko Tian Lei. Si burung gagak berparuh besi memperlihatkan kedua jari tangannya, lalu baru melangkah ke atas batu undak-undakan batu itu. Burung beracun berbulu hitam Ko Tian Lei berhenti sebentar di bawah undak-undakan batu itu, tidak tampak dia melakukan gerakan apa-apa, tahu-tahu sambil tertawa dia telah berjalan balik dari tempat semula. Sedangkan si burung gagak berparuh baja telah selesai menaiki undak-undakan batu itu dan menghampiri pintu gerbang ruang Toa Hiong Po Tian, diam-diam hawa murninya segera dihimpun, baru saja akan menggempur pintu gerbang tersebut dengan kekerasan, mendadak pintu besar berlapiskan emas itu telah membuka dengan sendirinya. Di balik pintu penuh dengan kawanan Hwasyo yang berdiri berjejal di sana, cuma anehnya, para Hwasyo itu tiada seorang pun yang berkutik dari tempat semula. Paras muka burung gagak berparuh baja tanpeng segera berubah menjadi merah padam, setelah tertawa serak dengan tersipu-sipu dia balik kembali dari situ. Mungkin karena ia tidak memperoleh kesempatan untuk mendemonstrasikan kehebatannya maka jagoan ini merasa rikuh. Setelah pintu istana terpentang lebar, para Hwasyo yang berkumpul di dalam ruangan sama sekali tidak berdesakan keluar. Mula-mula terdengar dulu suara genta kemudian bergemas suara tambur, menunggu suara genta dan tambur berbunyi bersama, dari ruangan baru muncul sepasang Hwasyo cilik berbaju kuning. Di belakang Hwasyo cilik itu adalah 18 orang Hwasyo berlasa merah, di belakangnya baru ketua dari Sio Limpei, sedangkan para pendeta sisanya dengan teratur sekali mengikuti di belakang ketuanya. Andai kata persiapan semacam ini dipergunakan untuk menyambut kedatangan tamu agung, maka boleh dibilang hal ini merupakan suatu ucapan penyambutan yang besar sekali, tapi kalau digunakan untuk penyelesaian suatu pertikaian dunia persilatan maka menjadi berbeda sekali artinya. Hal mana tak baik mengartikan bahwa kedua belah pihak tak perlu membicarakan persoalan ini secara sungkan-sungkan lagi. Ketika Tiang Pek Lojin menyaksikan kerus Hwasyo Limpei di dalam menyambut kedatangannya itu, kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah padam sambil mendongakan kepalanya di atar tawa tergelak tiada hentinya. Sementara itu kedua orang Hwasyo cilik yang berjalan di paling memuka telah menuruni undak-undakan batu, sedangkan ketua Hwasyo Limpei juga belum jauh meninggalkan pintu ruangan. Pada saat itulah mendadak dua orang Hwasyo cilik yang berada di paling memuka itu berpekek keras, kemudian secara ganas membalikan badan dan menyerang ke delapan belas orang Hwasyo berbaju merah yang mengikuti di belakangnya. Tindakan yang sama sekali di luar dugaan ini sangat mengejutkan dua orang Hwasyo yang berada tepat di belakangnya, sementara mereka masih tertegun, pukulan keras yang dilancarkan Hwasyo cilik itu dengan telak melukai mereka berdua hingga robohlah kedua orang itu ke atas tanah. Keadaan dari kedua orang Hwasyo cilik itu ibaratnya anjing yang sudah gila, begitu bertemu orang serangan segera dilancarkan dalam waktu singkat ke delapan belas orang Hwasyo itu menjadi kacau balau tidak karuhan. Sebenarnya ke delapan belas lohon itu rata-rata berilmu tinggi, tapi lantaran peristiwa itu terjadinya sangat mendadak, dalam tercengangnya pendekta-pendekta itu menjadi lupa untuk membekup kedua orang Hwasyo cilik yang sedang kalap tersebut. Para jago dari luar perbatasan menjadi sangat bergerang hati setelah menyaksikan kejadian itu, semua rasa mendongkol dan ketidaksenangan hati segera tersapu lenyap hingga tak berbekas. Sebaliknya para jago dari Xiao Lim Pei, mulai dari ketuanya sampai ke anak buahnya sama-sama berubah muka, dengan wajah hijau membesi mereka melototi musuhnya dengan penuh kegusaran. Sepasang alis matu Chiang Bun Hong Tiang mengerut kencang, sepasang matanya merah berapi-api, dengan suara dalam bentaknya, Goli, Gou Hian. Bekup kedua orang itu gusur pergi dari situ, di antara 18 lohan segera muncul dua orang Hwasyo setengah tua yang berusia lima puluhan tahunan seorang menghadapi seorang Hwasyo cilik, dengan cepat pertarungan berlangsung. Gerak-gerak kedua orang Hwasyo cilik itu sungguh lincah sekali, Kepandayan sakti aliran Xiao Lim yang dipahami juga sudah mencapai beberapa bagian kesempurnaan, apalagi dalam keadaan hilang kesadarannya kemampuan yang mereka tunjukkan berlipat kali lebih dasyat dari keadaan semula. Akibatnya meski Goli Hwasyo dan Gou Hian Hwasyo sudah bertarung sebanyak lima gebrakan, mereka belum berhasil membekup kedua orang Hwasyo cilik itu. Menyaksikan kejadian tersebut para jago dari luar perbatasan segera tertawa terbahak-bahak. Goli Hwasyo DNA Gou Hian Hwasyo segera merasa kehilangan muka, lantaran malu mereka jadi naik darah, dengan cepat ilmu capewe Elohan Jiyu yang mahadasyat dipergunakan, tapi pada jurus yang kesembilan mereka baru berhasil menaklukan kedua orang Hwasyo cilik itu. Begitu kedua orang Hwasyo tadi terbekuk, mereka segera roboh tak sadarkan diri di atas tanah, bobi putih meleleh keluar tiada hentinya dari ujung bibir mereka. Tak usah diterangkan pun semua orang sudah tahu kalau mereka kena dipecundangi orang dengan obat beracun. Sementara itu dari dalam ruang kuil telah muncul empat orang Hwasyo muda yang segera menggotong kedua orang Hwasyo cilik itu masuk. Selama ini kuil siaulim si tersohor karena peraturannya yang keras serta anggotanya yang disiplin, akan tetapi dengan terjadinya peristiwa itu, otomatis nama baik partai pun ikut tercemar. Dengan suara dalam ketua dari siaulimbe itu berseru, harap semua pendeta mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi badan, 18 lohon berjalan di paling depan ke 18 orang Hwasyo itu segera menyusun barisan kembali dan menuruni anak tangga batu itu dengan wajah serius. Pada mulanya para pendeta itu masih khawatir terutama mereka yang merasa tenaga dalamnya agak cetek mereka khawatir bila sampai keracunan lagi seperti rekannya, tapi sampai segenap anggota menuruni undak-undakan tersebut ternyata tak seorang pun yang mengalami musibah lagi. Dari sini dapat diketahui bahwa si burung beracun berbulu hitam kotian lei benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa dalam kepandayan beracun. Dan buktinya dia bisa memergunakannya seperti apa yang diinginkan hati kecilnya. Dari 2-300 orang anggota kuil Xiao Lim Si, kecuali sebagian yang mendapat tugas untuk menjaga ruangan dalam, hampir 150 orang anggota Xiao Lim Bei yang hadir di tengah lapangan saat ini. Berarti hampir separuh lapangan telah dipenuhi oleh mereka. Padahal para jago dari luar perbatasan hanya berjumlah 26 orang, sudah jelas dalam hal jumlah mereka masih ketinggalan jauh, meski begitu, para jago dari luar perbatasan sama sekali tidak menunjukkan rasa juri atau takut bahkan sama sekali tidak ambil peduli. Menunggu para pendeta dari kuil Xiao Lim Si telah turun semua dari undak-undakan batu, Tiang Pek Klo Jain baru mengulapkan tangannya menitahkan para jago dari luar perbatasan untuk tetap berdiri di tempat, kemudian didampingi dua orang kakek tua mereka berjalan ke tengah arena dengan langkah lebar. Chiang Bun Jin Hong Tiang dari Xiao Lim Pai segera ulapkan tangannya pula, dengan didampingi Chi Kei Tai Su di sebelah kiri, Chi Leng Tai Si di sebelah kanan, mereka bertiga maju ke depan menyongsong kedatangan Tiang Pek Klo Jain bertiga. Peristiwa semalam rupanya masih mendendam dalam hati Hua Siu Tua ini, tiada senyuman ramah yang menghiasi bibirnya, setelah mengucapkan Omi Tohut katanya kemudian, Lo Si Chu, apakah benar-benar tak mau lepas tangan sebenarnya ucapan itu merupakan kelanjutan dari pembicaraannya semalam, tapi justru gampang menimbulkan kesalahan paham yang seolah-olah mengartikan kedatangan Tiang Pek Klo Jain tersebut. Betul juga, So Seng Pak atau Tiang Pek Klo Jain segera tertawa dingin, kemudian katanya, Chi Leng, sungguh tak ku sangka ka sebagai seorang Chiang Bun Jain dari suatu perguruan besar, namun tindak tandukmu begitu rendah dan tak tahu malu Chi Leng, Chi Leng, kau anggap nama tersebut pantas ka sebut-sebut bentak Chiang Bun Jain Hong Tiang dengan amat gusar. Tiang Pek Klo Jain segera tertawa seram. Hek eh, hek eh, hek eh, ketika lohu bersama Tong Sian Seng Jin berkelana dalam dunia persilatan tempoh hari, kau masih seorang gocah cilik, apa salahnya ku sebut kau dengan sebutan Chi Long kau benar-benar terlalu menghina orang, lolap sudah tak tahan dibuatnya bentak Chi Long Sian Su dengan amat marahnya. Sekali lagi Tiang Pek Klo Jain tertawa seram. Kau mcen permalui perguruanmu, mencari penyakit buat diri sendiri, kenapa sekarang malah menyalahkan orang lain, mendadak Chi Long Sian Su tertawa keras pula, kemudian serunya, lolap selalu melangkah menurut peraturan, selamanya tak pernah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang, atas dasar apa kau menuduh aku telah mempermalukan nama perguruan kurang ajar, kau anggap lohu sembarangan menfitnah teriak Tiang Pek Klo Jain dengan teramat gusarnya. Chi Long Sian Su tak mau kalah, sambil tertawa dingin dia berseru pula, bagaimana kah watak sumaciyaw, orang jalan pun pada tahu. Sekalipun kau menfitnah, apapun lagunanya lohu punya bukti HMM, bukti apa? Jika hatimu sudah mempunyai maksud jahat, sekalipun ada bukti juga tak akan bisa mengelabungi bocah berusia 3 tahun dari daratan Tiorgoan Tiang Pek Klo Jain geram sekali, sambil menggigit bibir bentaknya keras-keras, ketua Tian Leong Pei angkatan ke-11 TNKHI telah dipaksa mengasingkan diri jauh keluar perbatasan, ternyata kalian orang-orang siauling dan butong tidak rela melepaskannya dengan begitu saja, bahkan dam diam menyusup masuk ke dalam benteng. Lohu dan menculiknya pergi. Bayangkan saja tindakan yang pantas dilakukan oleh kalian manusia-manusia yang menganggap dirinya manusia dari golongan lurus di daratan Tionggoan dan setelah berhenti sebentar, dengan gusar lanjutnya lebih lanjut, sekarang TNKHI berada di mana? Cepat serahkan kepadaku. Lohu dengan kengtian Giyo Acu Titai Hiyap adalah sahabat sehidup semati aku tak bisa berpeluk tangan belaka menyaksikan kejadian ini berlangsung di depan mataku, gara-gara membelai Ti Chiang Bun Jin sewaktu berada di perkampungan Kihian San Cheng, Suteku Chi Kih telah menyalahi dia, Sang Koan Lo Ji, peristiwa ini diketahui oleh setiap umat persilatan di dunia ini, kini Ti Chiang Bun Jin lenyap di luas perbatasan, atas dasar apa kalian menuduh kuil kami. Tiang Pek Lo Ji yang tertawa seram, sambil berpaling segera bentaknya bawa kemari barang buktinya. Tem Cito At Tiao Ting Tian Yeu muncul dengan langkah lebar sambil membawa sebuah meja besar, kemudian meja itu diangkat tinggi-tinggi dan permukaannya diperlihatkan kepada para pendeta tersebut. Kemudian dengan sinar mati yang tajam seperti Sembilu Tiang Pek Lo Jin mengawasi wajah Chiang Bun Hong Ti yang tajam-tajam, Katanya, setelah menculik orang lantas meninggalkan tanda, tindakan ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berani, kenapa sekarang tidak berani mengakuinya begitu menyaksikan bekas cap liok-giok leng di atas meja tersebut, paras muka Cilong Siansu berubah hebat, segera bentaknya, kau berani mencuri barang orang, kemudian menfitnah orang semaunya sendiri, HMM. Suatu ketika kau pasti akan memperoleh ganjaran atas perbuatanmu itu. Rupanya ia menganggap Tiang Pek Lo Jin berambisi untuk merajai daratan Tionggoan maka sengaja mencuri lencana, meninggalkan bekasnya di meja dan dipakai sebagai bukti. Tiang Pek Lo Jin tidak menyangka sampai ke situ, dia menganggap pihak lawan tak tahu malu dan ingin mungkir, maka sambil tertawa ia bertepuk tangan lagi tiga kali. Setelah tiga kali tepukan tangan itu lewat, muncul dua orang sambil menuntun kuda bertandu itu menghampiri tengah arna. Sekarang akan kutunjukkan lagi sebuah bukti yang nyata, ujar Tiang Pek Lo Jin kemudian sambil mendongakan kepalanya, coba lihat, apa yang bisa kau katakan lagi, menyusul kemudian, pesannya, hantar mereka kepada Tiang Pek Lo Jin agar bisa dilihat lebih jelas, coba kita lihat apa lagi yang hendak dia ucapakan dua orang segera maju dan menurunkan tandu tersebut dari punggung kuda, lalu digotong dan diletakkan di depan Tiang Pek Lo Jin. Rupanya Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Si itu tidak bisa menebak permainan setan apa yang sedang dipersiapkan Tiang Pek Lo Jin, baru saja dia akan maju untuk melakukan pemeriksaan, Cik Hei Tai Su yang berada di sisinya telah berkata, Chiang Bun Su Heng, kau tak boleh menyerempet bahaya, biar Te Chu saja yang melakukan pemeriksaan itu dengan langkah lebar dia lantas maju ke depan. Cik Hei Tai Su cuma maju beberapa langkah dan tidak berani terlampau dekat dengan tandu tersebut, lalu dengan mempergunakan tenaga pukulannya dia menyingkap kain yang menutupi tandu tersebut. Ternyata dalam tandu tadi tergeletak dua sosok mayat dari lelaki bertubuh kekar, metu mereka terbelalak lebar dengan mulut melongot, kematiannya benar-benar mengenaskan. Sambil tertawa dingin, Tiang Pek Lo Jin lantas berkata, Coba kalian periksa, ilmu pukulan apakah yang menyebabkan kematian mereka berdua. Maksud dari perkataan itu, tentu saja mempersilahkan Cik Hei Tai Su untuk melakukan pemeriksaan. Kali ini Cik Hei Tai Su tidak ragu-ragu lagi, dia lantas membungkuk dan menyingkap pakaian yang dipakai kedua orang lelaki itu, tapi di atas dadanya tidak nampak luka apa-apa. Baru saja dia hendak bertanya, Tiang Pek Lo Jin telah berkata lagi, lukanya berada di atas Pei Sing Hiya Cik Hei Tai Su segera membalikan jenazah itu, apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya menjadi tertegun, hampir saja ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu Tiang Pek Lo Jin telah berkata lagi, dua orang saudara yang mati secara mengenaskan itu adalah Kim Piao Gin Kiam, Ruyung Emas Pedang Perak, dari 18 penunggang kuda Bukit Heksan, mirka dibunuh oleh pukulan Toa Lip Kim Kong Chi yang selama di rumah penginapan Teng Hong. Aku rasa pukulan semacam ini hanya ada di dalam partai Xiao Lim bukan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Chi Ketai Su mengundurkan diri kehadapan Chiang Bun Su Hengnya dan manggut-manggut mengakui kematian Kim Pian Gin Kiam di atas pukulan Toa Lip Kim Kong Chiang dari partai Xiao Lim. Pada mulanya ketua dari Xiao Lim Be itu merasa keheranan, tapi tak lama kemudian timbul satu ingatan di dalam benaknya, dia menganggap kedua orang ini mungkin tewas di tangan murid-murid partainya semalam ketika kedua orang itu mengikuti Tiang Pek Lo Jin. Melakukan pengacauan semalam, maka sambil tertawa dingin katanya, kau sendiri bisa melukai orang, mengapa murid-murid partai kami tak boleh membunuh untuk membela diri? HMM, sekalipun kau jelajai seantaro jagad, teorinya juga tetap sama semua Tiang Pek Lo Jin menganggap pihak lawan lagi-lagi hendak mungkir maka hawa amarahnya kontan saja makin berkobar, dia tak mau mengalah dengan begitu saja, sambil membentak keras teriaknya, sekalipun lohu telah melukai hwasyo-hwasyo kalian mau apapula kau? Bila kalian tiudak segera menyerahkan Tiang Khi kepada ku jika napsu membawa lohu sudah berkobar, HMM, perbuatan yang lebih keji pun masih sanggup ku lakukan tentu saja orang yang melukai Chihui Taishu dan Chinian Taishu semalam bukan Tiang Pek Lo Jin asli, sedangkan orang yang membunuh Kim Tian Gin Kiam juga bukan anak murid Xiaolin Pei. Tapi siapakah yang telah melakukan kesemuanya ini? Saya rasa para pembaca pasti dapat menebah sendiri bukan? Sayangnya kesalahan paham semacam ini justru tidak mudah untuk diselesaikan, andai kata kedua belah pihak tidak bernama besar, urusan mungkin diselesaikan lebih gampang, tapi kenyataannya kedua belah pihak sama-sama orang ternama dalam dunia persilatan, biasanya orang ternama sok gengsi dan tidak mau saling mengalah, otomatis dalam setiap perdebatan pun masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya sendiri. Akibatnya bukan makin beres masalahnya, sebaliknya makin lama urusan semakin bertambah runyam. Pembicaraan masing-masing pihak makin kaku dan keras, kecerdasan mereka tertutup oleh kobaran api amarah terutama sekali Cilong Siansu yang merasa nama baik partainya tercemar, lencara liok-giok lainnya tercuri, semua pertanggungan jawab yang harus dipikulnya itu membuat dia tak ingin berpikir lebih jauh lagi. Segera ketika dia mengebaskan ujung jubahnya, para pendeta yang berada di belakangnya dengan cepat menyebarkan diri membentuk sebuah barisan yang terdiri dari 72 orang, sedangkan pendeta-pendeta lainnya serentak menyebarkan diri dan berjaga-jaga di ruang depan Toa Hang Po Tian. Cilong Siansu gagal meminta bantuan Xiao Lim Seng untuk mengatasi kemelut tersebut, maka dia pun cukup memahami kekuatan sendiri, dia tahu dengan mengandalkan kekuatan dari mereka beberapa orang, sudah pasti bukan tandingan dari Tiang Pek Lo Jan maka dia tak berani menyerempet bahaya, begitu maju barisan Lohan Toa Tian segera dipersiapkan. Barisan Lohan Tian merupakan salah satu kepandayan sakti dalam kuil Xiao Lim Si, kekuatannya betul-betul luar biasa sekali. Barisan ini mengambil 18 orang sebagai dasar kekuatan yang diam-diam mengandung unsur C.P.W.E. Lohan jadi paling tidak harus ada 18 orang baru bisa berbentuk. Tapi barisan Lohan Tian yang dibentuk kali ini terdiri dari 72 orang, itu berarti barisan besar itu memang khusus dipersiapkan untuk menghadapi ke-26 orang musuh yang datang dari luar perbatasan, sebab menurut perhitungan Cilong Tai Su, kekuatan tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kekuatan lawan. Begitulah, setelah barisan dipersiapkan, Cilong Sian Su berkata dengan dingin, Xiao Lim Si telah bersiap sedia menerima petunjuk yang lihai dari kalian semua selesai berkata Dia lantas mengajak Cik Hei Tai Su dan Cileng Tai Su untuk menerobosi barisan Lohan Tian dan naik ke atas undak-undakan batu, rupanya mereka bermaksud untuk menonton jalannya pertempuran itu dari tempat atas. Tiang Pek Lo Jin menjadi semakin naik pitam ketika dilihatnya sikap Cilong Sian Su begitu angkuh dan tak su diturun tangan melawan dirinya, seraya mendengus ujarnya kemudian HMMM Kalau cuma barisan Lohan Timah masih belum Lohu pandang sebelah matapun, jika Lohu tak mampu menerobos keluar dari barisan ini, mulai detik ini aku tidak akan menginjakan kakiku lagi di dalam daratan Tionggoan Silahkan Cilong Sian Su cuma mengucapkan sepatah kata yang amat sederhana itu. Kemudian tidak berbicara lagi. Tampaknya dia benar-benar telah membenci Tiang Pek Lo Jin hingga merasuk ke dalam tulangnya. Meskipun perkataan Tiang Pek Lo Jin diucapkan dengan sombong dan tinggi hati, namun gerak-geriknya sangat berhati-hati sekali, dia memilih Bo An San Siang Khoai, sepasang manusia aneh dari Bukit Bo An San, Tiya Bersaudara, Tiang Pek Sam Nyo dan Sui Pek Su Kui, empat setan dari Buk Sui, sekalian berdelapan sebagai pembantunya. Dengan demikian sembilan orang masuk bersama ke dalam barisan Lohan Tin yang terdiri dari tujuh puluh dua orang, atau dengan perkataan lain mereka harus satu lawan sembilan. Kesembilan orang itu mengambil posisi dengan kedudukan Kiu Kiong, begitu posisi sudah diambil, Tiang Pek Lo Jin baru berpekek nyaring sambil katanya, sekarang Lohu sekalian telah masuk ke dalam barisan, jika ada permainan lain silahkan ditunjukkan dari dalam jubahnya. Ketua dari Siow Limbe itu mengeluarkan selembar panji kecil berwarna kuning, setelah diangkat tinggi-tinggi ke atas kepala, panji itu diputar tiga kali di tengah udara, barisan Lohan Tin pun segera berputar pula mengelilingi Tiang Pek Lo Jin sekalian bersembilan. Pada mulanya masih tampak gerakan bayangan manusia, tapi lambat laun gerakan itu dari lambat menjadi cepat, sehingga akhirnya bayangan manusia sukar dilihat jelas selain segulung pusaran angin puyuh yang berwarna abu-abu saja yang bergerak menekan ke tengah arna. Tiang Pek Lo Jin segera membentak keras, Kiu Kiao Lian Huan ke sembilan orang itu segera saling bergan dengan tanpa antara yang satu dengan lainnya kemudian membentuk sebuah lingkaran bulat yang berputar menurut arah kebalikan dari arah perputaran barisan Lohan Tin. Akibat dari gerakan itu, segera muncul juga segulung tenaga tekanan dasyat yang mengembang ke arah luar dari membendung tenaga tekanan yang terpancar dari barisan Lohan Tin ke arah dalam itu. Begitulah, kedua belah pihak sama-sama saling beradu tenaga hampir selama sepertanak nasi lamanya, sekalipun Lohan Toa Tin terdiri dari 72 orang, nyatanya mereka tak banyak berkutik menghadapi sembilan gelang berantai Kiu Kiao Lian Huan yang dibentuk oleh Lohan Tin bersembilan. Ditinjau dari sini, bisa ditarik kesimpulan bahwa keberangkatan Tiangpek Lohan Tin memasuki daratan Tionggoan ini disertakan pula dengan suatu persiapan yang matang, jadi tak bisa dibilang kalau dia datang tanpa maksud tertentu. Pertarungan kembali berlangsung setengah pertanak nasi lagi, tapi keadaan tetap seimbang dan saling bertahan, melihat itu Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian menggerakkan tanji kuningnya tiga kali. Serentak ke-72 orang pendeta dari Xiao Lim Si itu menghentikan gerakan tubuhnya bagaikan 72 buah tonggak batu mereka berdiri tak berkutik di tempat semula. Tiangpek Kiu Hiong, sembilan jago dari Tiangpek San, menghentikan pula gerak perputaran mereka di tengah gelak tertawa Tiangpek Klo Jin yang amat keras. Setelah tergelak-gelak beberapa saat, Tiangpek Klo Jin berkata, gerak pertama dari Xiao Lim Lohantin yaitu Kun Tun Jut K, alam semesta barat tercipta, tak lebih cuma begitu saja, Lohu telah merasakan kehebatannya Xiao Lim Siang Bun Jin tidak berbicara apa-apa, panji kuningnya kembali diangkat dan dikibarkan tiga kali ke kiri empat kali ke kanan. 72 orang yang berada dalam barisan Lohantin sekali lagi melakukan perputaran. Cuma gerakan perputaran yang mereka lakukan dengan gerakan yang lamban sekali, di dalam perputaran tadi, ke-72 orang dalam barisan Tau-Tau telah memecah diri menjadi sembilan kuntum barisan kecil yang berbentuk bunga BWE, yakni empat di dalam lima di luar, masing-masing kelompok kecil itu berputar terus tiada hentinya, sambil berputar mereka melingkari terus Tiangpek Klo Jin sekalian bersembilan. Tiangpek Klo Jin memperhatikan sekejap perubahan barisan lawan, kemudian segera berpekik nyaring, menyusul pekikan tersebut ke sembilan orang itu mendadak mempersempit lingkaran posisi mereka, dengan punggung menempel punggung mereka berdasarkan menjadi satu hingga sepintas lalu tampak kacau seperti tiada peraturan, dalam kenyataan mereka telah membentuk sebuah barisan segi delapan yang mengandung perubahan im yang inggauheng. Tiangpek Klo Jin sebagai puncak pimpinan berada di tengah, sedangkan delapan orang lainnya menempel di sekitarnya, maju mundur semuanya mengambil posisi bersudut delapan. Selain itu setiap orang berdiri dengan telapak tangan kanan dirintangkan ke depan dada, tangan kiri disembunyikan ke belakang dan saling bergan dengan tangan. Tiangpek Klo Jin memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling sana, sepasang tangan terjulur ke bawah dengan telapak tangan menghadap keluar, tiada hentinya dia memperdengarkan suara pekikan yang amat ngering. Kedua kelompok kekuatan kembali saling berputar sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan, waktu pun berlalu di tengah keheningan dan ketenangan. Sekalipun diarna berkumpul ratusan orang jago, namun selain langkah kaki para hosyo yang berada dalam barisan lohon tinta Kedengaran sedikit suara pun di sana seakan-akan nafas semua orang telah terhenti sama sekali. Sekalipun demikian, semua orang tahu bisa serangan dimulai niscaya kehebatannya melebih apapun, dapatkah Tiangpek Klo Jin bersembilan menahan serangan berantai dari Syaulim Lohantin, hal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar. Mendadak panci kecil di tangan Syaulim Chiang Bunjing itu diayunkan ke bawah, hembusan angin pukulan yang amat dasyat dengan cepat meluncur keluar dari tiap barisan kecil berbentuk bunga BWE itu mengarah tengah arna. Di dalam serangan itu telah terlebur segenap tenaga yang dimiliki delapan orang jago Syaulim Si Kedasyatannya betul-betul mengerikan sekali. Menanti angin pukulan itu sudah mendekati tengah arna Temchito At Tiao Ting Tiani Yeu yang persis berada di hadapan serangan tadi baru membalikan telapak tangannya dan menyongsong datangnya ancaman tersebut, ternyata kekuatan kedua pihak sama-sama tangguh dan tak ada yang menang tak ada yang kalah. Hal ini bukan dibilang tenaga dalam yang dimiliki Temchito At Tiao Ting Tiani Yeu sanggup menahan tenaga gabungan dari kedelapan orang jago Syaulim Si, adalah segenap tenaga dalam dari Tiang Pek Lojain Bersemilan telah digabungkan menjadi satu dan bersama-sama menerima serangan tadi. Menyusul serangan yang pertama, serangan-serangan berikutnya segera bermunculan menghajar pusat barisan secara bergantian. Tanpa gentar sedikit pun juga, Tiang Pek Lojain sekalian beruntun menyambat kesembilan buah serangan itu. Barisan Lohantin sekali lagi berputar pukulan demi pukulan dilontarkan ke tengah arna menghajar kesembilan orang lawannya, dengan begitu kesembilan orang jago dari luar perbatasan itu pun menjadi sasaran pukulan. Tiang Pek Lojain yang berada di tengah arna sudah mulai mengebulkan asap putih dari kepalanya, sepasang tangan diputar dibalik berulang kali, tenaga dalamnya telah terhimpun mencapai 12 bagian untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari 8 penjuru. Sesudah menyambut 9x9, 81 buah pukulan, Tiang Pek Lojain nampak kehadisan tenaganya sehingga gerak-geriknya juga menjadi lebih lamban. Sekalipun demikian, Cilong Siansu yang memegang pucuk pimpinan dari atas undak-undakan batu merasa terperanjat sekali. Sebagai mana diketahui Siow Lim Lohantin sudah lama tersohor di dalam dunia persilatan, sepanjang sejarah belum pernah barisan itu diturunkan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya seperti sekarang ini. Atau dengan perkataan lain, bila barisan telah bergerak di dalam 9 pukulan yang kemudian dilancarkan itulah pihak musuh pasti terluka atau tewas. Tapi kenyataannya sekarang Tiang Pek Lojain sekalian sanggup menerima 81 buah pukulan tanpa kalah, bayangkan saja bagaimana mungkin Cilong Siansu tidak merasa terperanjat. Begitulah, setelah menyambut 81 buah pukulan, mendadak Tiang Pek Lojain berpekek nyaring, lalu katanya, kehebatan Pek Tiang Kim Kong dan Siow Lim Lohantin telah Lohu rasakan kehebatannya, sekarang lihatlah bagaimana kemampuan Lohu untuk menjebolkan barisan ini. Selesai berkata, kepada 8 anak buahnya dia berseru, air raksa tumpah di tanah seketika itu juga tampaklah Tiang Pek Lojain bersemilan bagaikan letupan bunga api memancar keempat penjuru dan menerobos masuk lewat celah-celah dalam barisan Lohantin. Melihat gerakan musuh itu, Siow Lim Chiang Bunjin segera menggerakan panji kuningnya, sekali lagi bentuk barisan Lohantin mengalami perubahan dan berhenti bergerak, 72 orang berdiri kaku di tempat sambil menyalurkan hawa murninya membentuk selapis dinding hawa yang kuat untuk mencegah kesembilan orang yang berada dalam barisan melarikan diri dari kepungan. Tiang Pek Lojain segera melambung ke tengah udara dan tiba-tiba menjebolkan pertahanan ketiga dari barisan Lohantin yang disebut Tian Lotei Wang. Begitu melayang turun di luar arena, sambil tertawa terbahak-bahak serunya, Lohu toh sudah lolos dari barisan kau telah mempergunakan ilmu haun hawa Siphang, memecah belah sepuluh penjuru, untuk melepaskan diri dari kepungan dan mematahkan pertahanan barisan Lohantin, tapi toh cuma kamu seorang yang lolos, kemampuan semacam itu belum bisa terhitung sebagai suatu kepandayan hebat. Sekalipun ia berkata demikian, hatinya benar-benar merasa terperanjat, sebab sekalipun hanya satu orang yang berhasil lolos, nama besar Lohantin tetap tercoreng. Sikap Tiang Pek Lojain yang berada di luar barisan ternyata santai sekali, sambil tertawa terbahak-bahak, katanya, Lohu tak lebih hanya keluar lebih duluan, aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa Lohu masih sanggup menjebolkan barisan Lohantin kalian itu dengan mengandalkan tenaga murni, sedang mereka berdelapan pun mempunyai kera. Sendiri untuk meloloskan diri, kau si Hwasyo tua tak usah merisaukan keadaan mereka sehabis berkata kembali dia berpekik nyaring, baru saja pekikan itu berkemandang, suasana di dalam barisan Lohantin menjadi kacau balau tidak karuan, ternyata para pendeta itu melepaskan anak buah Tiang Pek Lojain dan sebaliknya malah bertarung sendiri. Menyaksikan kejadian itu paras muka Siauling Chiang Bunjin berubah hebat, dia tahu pihak lawan pasti telah berbuat sesuatu sehingga menyebabkan keadaan berubah menjadi begitu. Buru-buru panci kuningnya dikibarkan berulang kali dengan harapan untuk memenangkan kembali suasana yang serta kalut. Dalam detik itulah, delapan orang anak buah Tiang Pek Lojain telah meloloskan diri dengan selamat dari dalam barisan. Sementara itu, ketujuh puluh dua orang Hwasyo yang berada dalam sebuah barisan seperti pula keadaan dari kedua orang Hwasyo cilik tadi, mereka kehilangan kesadarannya dan bertarung sendiri dengan hebatnya. Menghadapi keadaan tersebut, Siauling Chiang Bunjin baru benar-benar merasa agak gugup dan kelabakan, di samping harus menghadapi Tiang Pek Lojain yang berhasil meloloskan diri dari barisan, dia pun tidak tega hati menyaksikan tujuh puluh dua orang muridnya menjadi kalap.